Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nid di channel Nasarpedia. Setelah mulai, jangan lupa seperti biasa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan update-an menarik dari Nasarpedia. Yeay! Eh salah, itu mau punya Bang Nat. Seperti biasa, Nid akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut Nid menarik hasil dari hashtag Nid TanyaDong. Oke lah, nggak perlu banyak basa-basi saja, soalnya ini pertanyaannya udah banyak banget. Langsung saja kita mulai. Check this out. Di pertanyaan yang pertama dari Narusila. Hashtag, Nid tanya dong, kenapa semua alien bisa bahasa Malaysia? Jujur, Nid juga sebenarnya bingung gitu. Sama pengen ketawa juga. Soalnya, yang satu planet aja belum tentu bisa bahasa Melayu. Cuman di sini, jangan terlalu menganggap ini itu real. Soalnya, ini adalah animasi diciptakannya di Malaysia. Jadi, bahasa ibu yang digunakannya adalah bahasa Melayu. Jadi, ini lebih ke mempermudah audiens mengerti pembahasan yang sedang bincet ibu. Jadi, ini seperti mempermudah audiens untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kan nggak lucu gitu yang nonton orang Melayu, tapi bahasa yang digunakan bahasa Thailand. Atau mau bahasanya diganti jadi bahasa Sandus Hid? Di pertanyaan berikutnya, dari Gamers Robot. Hashtag, Nid tanya dong. Satu, siapa temannya? Kapten Kaizo. Kalau sejauh ini sih yang bisa disebut teman itu banyak. Cuman, kalau disebut dekat dengan Kapten Kaizo, bisa jadi Lieutenant Lahap dan Lalun Konconnya Kapten Fargova. Kalau Ramen Man, itu kayaknya rival Kapten Kaizo deh. Cuman, nggak tahu juga karena si backstory mereka berdua belum diceritakan. Pertanyaan nomor dua, apa makanan kesukaan teman-temannya Boboiboy? Ini mah pendapat pribadi ya. Bukan bermaksud mau so-au gitu ini mah. Ya, pendapat pribadi ini. Kalau Boboiboy dari memori Adil Fitri, Boboiboy itu suka sama ketupat. Sama special ice coklat adalah menggunakan favoritnya Boboiboy. Kalau Ochobot, makanan kesukaannya ya di charger. Karena dia robot. Kalau untuk Yaya, sepertinya makanan kesukaannya adalah nasi goreng spesial buatan maci wawak. Tapi nggak tahu juga ya, kayaknya Yaya juga suka sama biskuit asam pedas yang dibuat oleh ibunya sendiri. Soalnya ada scene ngeliatin Yaya itu tertarik dengan biskuit asam pedas yang dibuat sama ibunya. Kalau untuk makanan kesukaan Ying, kemungkinan nasi ayam buatan ibunya sendiri, yaitu maci yang sedangkan Gopal. Kalau dilihat, dia itu suka sama kari ayam. Namun, Gopal ini segala makanan dimakan. Sedangkan kalau Feng, makanan favoritnya adalah donat lobak merah atau makanan-makanan yang dibuat dari lobak merah. Pertanyaan nomor tiga. Klang kabot itu siapanya Ocobot? Selingkuhannya. Bercanda-bercanda. Kalau disebut kakek, nggak etis juga. Soalnya bukan klang kabot yang ngelahirin Ocobot. Namun, lebih tepatnya disebut kerabat. Karena mereka diciptakan sama-sama dari lem power spera. Namun, di generasi yang berbeda. Pertanyaan berikutnya dari NoFileFTR. Hashtag ditanya dong. Papa Zola itu manusia atau dari game. Jadi, Papa Zola itu adalah manusia yang berasal dari dunia game. Itu aja. Pertanyaan berikutnya dari Pop It Bunny Girl. Ya, teknik ditanya dong. Kenapa Boboiboy nggak pake tahap satu pada saat Boboiboy The Movie 2? Jadi, musuh di Boboiboy Movie 2 itu kuat-kuat. Sedangkan secara tahap dua itu di atas tahap satu. Ya, kamu bayangin sendiri aja. Boboiboy saat lawan retaka pake kuasa tahap dua aja. Nggak bisa ngalahin retaka. Apalagi pake kuasa tahap satu. Pertanyaan berikutnya dari HartifMaygaya. Hashtag ditanya dong. Kenapa mama adudu seukuran adudu di Boboiboy? Tapi, kalau Boboiboy di Boboiboy galaksi, adudu kan udah tinggi. Jadi, mamanya tingginya. Jadi, mungkin maksud dia tuh perbedaan tinggi atau ukuran gitu ya. Jadi, ada dua jawaban. Satu, mungkin bangsa adudu atau ras yang dimiliki oleh adudu itu kalau tumbuh, pertama membesar atau meninggi. Terus, jadi penek lagi kalau udah tua. Mungkin ya. Yang kedua, adudu mengalami kecelakaan ataupun memang membuat dirinya itu lebih tinggi secara sengaja. Pertanyaan berikutnya dari Rizkia Mayhendra. Hashtag ditanya dong. Coba dong jelasin biar ada data tentang Boboiboy. Misalnya kayak nama lain dari Boboiboy atau panggilan lainnya. Hobinya apa, gimana aja karakteristiknya. Makanan, pokorit, apa, dan lain-lain. Itu sebenarnya udah direncanain. Nanti bakal ada di Nasrkot ofisial. Cuman, belum sempat kami realisasikan. Pertanyaan berikutnya dari Kaisidin Umay. Hashtag ditanya dong. Kenapa saat di Boboiboy Galaksi, Papa Zola tidak mengajar di sekolah? Jadi, dit juga kurang tahu. Namun, kalau kalian baca komik Boboiboy Galaksi, dari musim pertama, kalian juga bisa lihat kalau Boboiboy itu sudah kembali sekolah. Di pertanyaan berikutnya dari Muhammad Arya. Hashtag ditanya dong. Kenapa Papa Zola di game Papa Zola itu bisa hebat gitu bisa serang pakai kekuatan api? Tapi, kenapa di dunia nyata Papa Zola nggak bisa apa-apa? Jujur, Nid juga sebenarnya bingung gitu. Soalnya, kalau monster tidur pada saat pindah ke dunia nyata juga, dia masih tetap menggunakan dan bisa menggunakan kekuatannya. Dan Mama Zola juga, pas dipindahkan ke dunia nyata, dia juga masih bisa mengakses kekuatannya. Tapi, Papa Zola nggak bisa. Tapi, satu kekuatan Papa Zola yang tidak ada di dalam game, tapi bisa dibawa ke dunia nyata, yaitu lawakan. Jujur saja, ini penilaian Nid. Kalau seandainya Papa Zola itu tidak ada di dalam film atau di animasi Boboiboy, filmnya pasti akan kurang berwarna. Karena, selain Boboiboy yang menjadi daya tarik utama, Gopal dan Papa Zola adalah komik relief yang memberikan kontribusi besar di animasi Boboiboy. Jadi, yang mungkin bisa Nid jelaskan, kemungkinan ada human error atau error pada saat perpindahan antara Papa Zola dari dunia game ke dunia nyata. Jadi, kekuatannya itu tidak dapat berpindah ke dunia nyata. Tapi, kalau dilihat-lihat, Papa Zola emang orangnya error. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Di pertanyaan berikutnya, dari Muhammad Al-Jab. Hashtag ditanya dong. Satu, kenapa Gopal tidak takut saat mengubah makanan? Dua, pertama Amato ayah Boboiboy. Kedua, Kapten Fargoba berubah jadi jahat. Dan cerai keluarga Amato. Benarkah karena Kapten Fargoba punya alis warna putih? Kamu tinggal di Indonesia ya, bukan Malaysia? Tanya dong. Wait, wait, wait. Agak bingung ini sama pertanyaan yang ini. Yang ditangkap itu, kamu kira Kapten Fargoba itu jadi pelakor menurut kamu? Ini sampai ada Kapten Fargoba jadi jahat, dan cerai keluarga Amato. Maksudnya, Kapten Fargoba itu jadi orang ketiga di rumah tangganya Amato. Tahu dah semua pertanyaan yang ini? Tanyakan saja sama rumput yang bergoyang. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Romelan. Hashtag ditanya dong. Kapan Boboiboy mau V3? Dan apakah betul Boboiboy punya tahap 4? Jadi kalian udah tahu jawaban ini bagaimana? Dahlah bodo amat sama pertanyaan yang kayak gini. Pasti setiap meet buat konten selalu ada lagi, Ada lagi, ada lagi yang nanyain tahap 4 itu ada atau enggak. BABOABAT! Hey ladies, kayaknya Niet lagi marah. Baiklah, biar poppy yang lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Iye Suryati. Hashtag Niet, tanya dong. Kenapa Boboiboy Movie 2 Gak ada Boboiboy Sorry Jawabannya simple gini Kalau Poppy itu nanya pada kalian Kenapa kamu itu Gak ada di nikahannya Orang tua kamu Ya kurang lebih jawabannya seperti itu Eh Ada tamu Eh tuh Poppy Gue mau diguliswae Gue tak ada Mang Alhamdulillah Poppy mata Mang Cuman ini Poppy udah belanja Dari luar negeri itu dari Singaparna Kebetulan Mampil mau kasih oleh-oleh Ya udah ketemu lagi Sama Poppy di tiktok Bye Eh hehehe Ya gitulah keluarga kami Baiklah sekian dulu konten Kali ini dari NIT Bagi kalian yang suka konten seperti ini Jangan lupa untuk klik like Share and subscribe Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik Dari Nasarpedia Ngomong-ngomong Maaf ya tadi ada insiden segelnya lepas Akhir kata dari NIT Sayonara Arigato Gojaimasta Mata ne Bye Nya 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 Nya